Intro Hingga kini tenda darurat yang didirikan oleh RSU DMZN Pahinan masih berdiri kokoh. Berdirinya tenda darurat ini untuk menampung pasien COVID-19 karena ruang isolasi di rumah sakit tersebut sudah terisi penuh. Direktur utama RSU DMZN Pahinan, Sutarman, mengatakan Sebelumnya sebanyak tiga orang pasien COVID-19 sempat dirawat di tenda darurat yang dipinjam melalui Kodim 0311 Pesisar Selatan. Namun saat ini tiga orang pasien tersebut sudah masuk ke ruang isolasi di rumah sakit. Untuk itu antisipasi ke depan, selain menggunakan tenda darurat yang bisa menampung sebanyak delapan orang pasien, RSU DMZN Pahinan juga akan menambah jumlah tempat tidur bagi pasien COVID-19. Jumlah tersebut akan bertambah dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Sutarman menyebutkan, saat ini kondisi kasus COVID-19 masih stabil dan tidak meningkat signifikan. Jumlah tempat tidur khusus untuk pasien COVID-19 hanya 18 unit. Namun sekarang jumlahnya mencapai 38 hingga 41 unit tempat tidur dengan memanfaatkan ruangan lain yang ada di rumah sakit. Kemudian kita tidak bisa mengatasi pasien ini, makanya kita pasang tenda. Ternyata memang terjadi predisi kita bahwa kasus meningkat. Ada beberapa orang pasien, kemarin sudah kita sementara, kita taruh di tenda, karena ruang isolasi yang kita punya sudah penuh. Di samping itu seandainya kasus COVID-19 terus meningkat tajam, berkemungkinan pemerintah daerah dan tim Satgas akan membuka kembali rusun awa yang digunakan untuk tempat isolasi pasien COVID-19 yang menampung pasien hingga ratusan orang. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, demikian laporan Bambang Putra Niko, TVRI Sumatera Barat.